Saudara ku Tuhan yang memberi visi, Tuhan pula yang akan menyediakan provisi. Ketika Allah memberikan rencananya kepada Anda, Allah tidak tutup mata. Allah yang memiliki visi dan rencana, Allah juga yang akan menyediakan sumber daya dan sumber dana. Masih ingat ketika Allah memerintahkan Musa untuk membebaskan umat Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian? Tuhan menyediakan mujizat, Tuhan menyediakan orang-orang, Tuhan menyediakan jalan, Tuhan menyediakan mana, Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Saudara ku Tuhan, ketika Allah menyuruh Anda untuk melakukan misinya yang mulia, untuk kebesaran namanya, Tuhan akan memampukan Anda, Dia akan berikan kuasanya, Dia akan mengirim orang-orang yang Anda perlukan untuk menyelesaikan misi itu, dan Tuhan akan menyediakan semua sumber dana yang diperlukan. Pengalaman membuktikan selama beberapa tahun memulai pelayanan Mersi Indonesia, Saudara-saudara, saya sudah melihat bagaimana Allah campur tangan dalam setiap langkah pelayanan kami. Tahun 2001, pada waktu kami memulai pelayanan ini, kami dalam status sebagai pengungsi. Saya mengungsi dari Ambon, demi masa depan anak-anak, untuk sekolah mereka dan masa depan mereka. Saudara-saudara, ketika ada orang yang menelpon istri saya, Bu, mau tidak saya kasih bayi? Bu, mau tidak saya kasih bayi? Saudara-saudara, Saya merasa, aduh, saya punya hati untuk menyelamatkan mereka, tapi saya tidak punya uang. Waktu itu tidak ada yang menggaji saya, tidak ada pelayanan, tapi saya punya hati. Dan Tuhan memberikan semacam beban untuk menyelamatkan anak-anak yang sengsara karena korban perang atau korban kerusuhan. Dan saya menyaksikan sendiri waktu di pengungsian, ada bayi yang meninggal diperlukan saya waktu saya doakan, Karena sakit parah. Sejak saat itu, saya betul-betul punya kerinduan untuk menyelamatkan anak-anak. Kemudian pecah perang independen yang ada di Timor Leste. Tidak lama setelah peristiwa independen itu, saya pergi ke Timor Leste, di kota Dili. Saya tinggal di sebuah rumah yang menjadi hotel sementara waktu itu. Dan pada waktu saya keluar jam 6 pagi, saya melihat ada 4 anak yang berdiri di pintu gerban, di luar hotel, menunggu supaya pintu gerbangnya dibuka. Pada waktu pintu gerbang dibuka, mereka lari masuk ke dalam halaman hotel, dan mereka mengambil mangga yang jatuh dari pohon, mereka makan. Dan saya melihat itu, hati saya tersentuh oleh belas kasihan. Saya duduk dengan 4 anak itu, dan saya tanya pada anak yang tertua, Ayahmu di mana? Tidak tahu, Bapak. Ibumu di mana? Tidak tahu. Terus kamu makan bagaimana? Anak yang tertua, dia mengatakan, saya pergi cari kaleng, bekas, botol bekas, saya jual, dan hasilnya untuk memberi makan ketiga adiknya. Sudara-sudara, jauh di hati saya waktu itu, saya menangis, mendengarkan dan menyaksikan kenyataan anak-anak yang menjadi yatim pihatu oleh anak korban perang. Dan sejak saat itu, sudara-sudara, di benak saya, di mata saya, terpikir mengenai nasib anak itu. Jauh di hati saya, saya berdoa, Tuhan, berikan saya kemampuan untuk menolong anak itu. Tuhan, berikan saya partner untuk bisa menolong mereka. Sudara-sudara, tidak lama setelah itu, ada seorang yang bernama Michael Tom Forde, yang waktu itu adalah pendeta misinya pelayanan Benny Hinn. Dia telepon saya, dan dia mengatakan, Paulus, saya mau berjejaring dengan Anda untuk menyelamatkan anak-anak yatim. Dan tidak lama setelah itu, ada seorang pemimpin panti atau pemimpin yayasan yang besar di Amerika, namanya Craig Muller, yang menelpon saya dan mengatakan, Paulus, saya mau berpartner dengan kamu, mendirikan panti asuan di Indonesia. Sudara-sudara, apa yang saya katakan adalah sebuah bukti. Ketika Allah memberikan visi, Allah sudah menyediakan provisi. Ketika Allah memberikan rencana, Allah sudah menyiapkan sumber daya dan sumber dana. Yang perlu kita lakukan adalah tetap setia kepada visi dan misi yang Tuhan berikan. Amin. Dan jangan pernah Anda melupakan bahwa pelayanan ini dari Tuhan, panggilan ini dari Tuhan, orang yang Anda layani adalah umat Tuhan, dan mereka yang datang adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Hari ini, Mersi Indonesia dipercayakan oleh Tuhan, melayani 12 panti dan children's center, ada 10 paut, melakukan pelayanan bedah gereja, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan dalam bidang pelayanan perintisan gereja, menolong mereka yang sedang menderita. Sudara-sudara, semuanya ini terjadi oleh karena kami melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati. Sudara-sudara, saya bersyukur kepada Tuhan hari ini. Ada dua orang dari jauh datang ke Bali dan mau menemui saya hanya karena ingin berbagi. Orang-orang yang diberkati Tuhan yang bingung mau dikemanakan hartanya. Dan mereka mengatakan, saya sudah lama ingin bertemu dengan Pak Paulus. Saya mendengar Pak Paulus punya pelayanan ini, pelayanan ini, pelayanan ini. Kami diberkati oleh Tuhan dan kami ingin berbagi. Dan saya mengatakan, Bapak memilih yang tepat. Karena di akhir kehidupan kita, yang dicari oleh manusia bukan harta, bukan tahta, bukan permata, bukan juga wanita. Yang dicari oleh manusia adalah makna hidup. Dan makna kehidupan didapatkan dengan berbagi, bukan dengan mengumpulkan. Melakukan kebaikan untuk sesama kita mendatangkan makna kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara-saudara, buat saudara semuanya yang sudah di dalam posisi Anda diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, saudara. Dan saya sudah melihat, mengalami, dan membuktikan ketika kita berbagi dan melakukan apa yang dituliskan oleh kitab Yakobus pasal 1 ayat 27. Agama yang murni dan berkenan kepada Allah adalah menyantuni anak yatim dan menolong para janda dalam kesusahan mereka. Yesaya 58 mengatakan ketika kita mau berbagi, kita mau menolong yang susah, memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, yang menerima tumpangan untuk para gelandangan, maka kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, urapan Tuhan akan menyertai kita. Dan kebahagiaan akan menjadi kekuatan kita. Saudara-saudara, jangan takut melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati. Jangan menunggu sampai semua tersedia baru saudara melangkah. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, sisanya serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang maha baik, yang maha setia akan menolong saudara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih.